Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Salawat Salawat dan terus bersalawat Supaya hati kita menjadi tenang Hati kita menjadi adam Tetapi dengan bersalawat lah Kita akan menjadi orang yang lebih baik Dan tadi pagi itu Kita sudah mencoba Mendapatkan yaitu Nyai Indah Yang disekap oleh pasukan gaib Ataupun orang-orang gaib ya Tapi kita belum tahu Semalam ya Semalam pagi Kita mencoba Untuk itu beliau Tetapi tidak itu juga Semalam pun kita sudah ritual Di suatu tempat Memakai Alat-alat sakral Tapi tidak bisa juga ditemukan Jadi mungkin Perlahan akan bisa Ditemukan dan Tadi malam itu sudah Balik ya mas Teda Udah Nah tadi malam itu sudah balik Nyai Indah itu sudah balik Dipertemukan oleh Mamas Kita tahu keberadaan Mamas Tapi selalu semalamnya itu Kita cukup sulit juga Untuk menemukan beliau ya Oke Disini kita akan mencari Para dukun-dukun Keluarga dukun Yang satu persatu Yang satu persatu Belum kita tobatkan Dan belum juga Untuk mau Bertobat ke jalan yang Benar Dimana men kok Muter-muter ya Sini dong Nah Sini dong Sini dong Mamas Guru sudah memberi pesan Kita tahu keberadaannya dimana Nyai Indah sudah diselapakan oleh Mamas Penitipkan di Padepokan Mudah-mudahan Sehat selalu Dan semua kita tugas misi dari Guru Tidak akan pernah kita lupakan Dimana para penonton ini kabar Sehat Para subscriber Para pecinta-pecinta Channel Youtube Dari Kesehatan Rangga Langit Ataupun Jangan suka ini Sama Master Anggan Love you Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi Sallam Alaihi Wasallam Ya Rasul Assalamualaihi Wasallam Alaihi Wasallam Ya Hadid Assalamualaihi Wasallam Alaihi Wasallam Assalamualaihi Wasallam Alaihi Wasallam Ba Ayo Ayo Wari Jalan yang benar Sampai jumpa 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 terkejut saya salah satunya tapi kok baru nampak ya tadi malam nggak ada nampak ya pas kita tempur nggak ada nampak ya berani sekali gue menewaskan adik kok disaat aku sedang bertapa saya bukan menewaskan adik anda saya bukan mengguguran adik anda saya pun tidak tahu adik anda itu tadi malam kenapa juga saya belum tahu tapi terlalu kemana anda rupanya kok tidak ada saya sedang bertapa kau sedang bertapa jadi dapat kabar gitu agar kuat kau stop saya sini tidak anggar kuat saya disini hanya ingin membela kebenaran mementikan kalian ke jalan yang tidak benar satu-satu akan saya berikan kalian itu menjadi orang yang sangat-sangat mulia di dunia jangan kau pikir badanmu besar dari aku kiranya aku takut padamu saya tidak menganggarkan badan besar saya tidak menganggarkan siapa-siapa saya dan saya tidak menganggarkan satu orang sedikitpun jiwa keberanian saya jiwa keterusan saya untuk kalian itu untuk menjadi yang lebih baik dan untuk mengingatkan kalian kalian tuh saya berani kau sudah membuat kami murka murka kenapa harus murka Apakah itu bukan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kau bilang balasan kau sudah membuat mama dan yang ku murka murkanya itu kenapa karena kau sudah menewaskan adikku Oh kamu sudah menerah saya sudah menewaskan adikmu karena adikmu itu yang tidak mau dan menyerang saya selalu tidak bisa membentengi dirinya makanya jangan-jangan jadi orang sosokan jago di dunia ini tidak perlu ada yang dianggarkan di dunia ini bagusan kalian itu lebih baik aja menjadi orang yang berguna di mata Tuhan yang mahasiswa siapa Tuhan memang kamu tidak punya Tuhan tidak ada Tuhan bagi saya kamu itu sudah mengajarkan para adik-adik kamu itu sebagai adik-adik yang tidak benar mereka masih muda-muda mereka masih dibawa umur 20 dan 20 keatas kamu sudah saya ajarkan mereka itu suatu manusia yang berjalan ke jalan kesyirikan jalan yang kemusyirkan yang tidak dirada Allah subhanahu wa ta'ala adik-adik saya kenapa kamu yang ribut mas mas saya pun pernah menjadi seperti kalian tapi mungkin saya lebih kecil lagi saya pernah menjadi orang yang berpenginat besar kepada guru saya tapi saya berpikir tidak ada gunanya makanya saya ingin kembali ke jalan yang benar lagi hahaha membantu mamaskario membantu guru saya untuk membasmi parah kesyirikan dukun-dukun seperti kalian ini karyo biadab itu eh tolong dijaga omongan anda kenapa kau tidak senang sama seperti saya tidak senang ketika kau memusnahkan adik saya saya disini tidak memusnahkan adik anda mungkin adik saja memang mungkin adik anda saja yang memang itu sudah ajalnya karena setiap manusia akan kembali kepada yang maha pencipta sadar kamu kamu disitu bisa sadar toh bahwa sana adik kamu sudah gugur berarti kamu harus sadar harus kembali ke jalan benar bukan kamu murka seperti ini kali ini kau yang akan tewas disini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mungkin mas tuh pun abang ini mungkin tidak tahu bang apa arti jalan sesungguhnya jalan yang benar dan jalan yang benar coba lihat ke atas ke matahari panas apa tidak pertanyaan konyol kau saya ingin bertanya panas apa tidak kau lihat sendiri gimana bagi saya panas yaudah kenapa kau tanya nah cara untuk mendinginkan semua itu adalah nanti di akhirat amal ibadah matahari akan atas kepalamu marilah kita kembali ke jalan benar mari mari jangan kebanyakan bicara kau kenapa disaat saya tidak ada kau berani sekali muncul saya memang itu atas undangan kau undangan dari keluarga kalian keluarga dukun kalian ini kau sudah membuat saya melalakan saya wuuh 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 bisa sudah untuk berpikir karena atas kehilangannya adik anda kalian harus berpikir kembali ke jalan benar segampang itu kau berbicara wuuh gimana kalau adikmu saya tewaskan gimana perasaanmu mungkin perasaan saya sedih perasaan saya sedih kalau memang adik saya itu gugur dalam kejalan yang baik kejalan benar bukan seperti adik kamu yang selalu menantang masih muda belajar menjadi orang yang tidak baik diajarkan oleh embah-embahnya ibunya dan kau juga sebagai abang harus berpikir kematian seseorang bukan hanya ulah manusia tapi itu memang ajal hahaha aku bilang ajal ajal wuuh kamu ingin bertobat? wuuh wuuh ah 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 saya disini bukan orang yang kuat disayang saya bukan orang yang so anggar so hebat dan bukan anggar so ilmu kalau saya diserang saya akan melawan ternyata kau sekarang semakin kuat ilmu yang saya miliki juga bercampur dengan ilmu-ilmu hitam tetapi ilmu hitam itu saya pergunakan dimana saya membahasmi kesirikan bukan hanya semena-mena saja ingat berzikir kamu selalu berjalan perintah Allah SWT lebih baik saya bertapa daripada berjikir bertapa pendapatkan apa kamu dengan ketapaanmu kekuatan yang lebih dasyat apa pertapaanmu kaku itu pertapaanmu tidak bisa membentengi dirimu ilmu yang saya dapat ilmu yang sudah saya mendapatkan dari manapun saya simpan masih di diri saya sendiri di jati diri saya sendiri tetapi saya gunakan ilmu itu untuk ilmu-ilmu kamu mau saya kasih contoh dengan kesakitan kamu saya mau kasih di tangan kanan kamu gimana kamu rasakan sakitnya ini masih sakit di dunia belum di akhirat ini masih sakit di dunia jadi masih sakit di dunia jadi masih sakit di dunia apakah kamu kok sudah berani sekali saya akan cabut kamu mau bertapa lagi saya temani gak kalau ingin bertapa lagi saya temani saya temani kalian saya temani datang loh datang loh datang loh ada apa kakak anda kau lagi gendut tak bosan bosan kau datang gendut memanggil adik-adiknya ya keluarga dukun kenapa takut kau saya tidak pernah takut malah saya takut nanti kalian nanti kalau misalnya bertobat kembali ke jalanan seperti ini coba-coba sambal tapi tidak bisa kita biarkan dan tidak saya mau biarkan untuk kalian ke jalanan seperti ini sudah menewaskan adik kami kenapa? lewas kami murka gedut karena tidak murka kalian kirimkan doa karena itu sudah ajal beliau anjing kau anjing kau anjing kau bacingan kau kesalah kalian ingin memaki saya dengan apa iya memang kau anjing bangset kima kau badan untuk kayak babi itu kayak gentang minyak itu sudah adik ajal adik kalian itu kan aku kalian harus berpikir kemudian kalian itu ke jalan-jalan yang tidak benar apakah kalian ingin berhidup seperti ini? iya saya disini akan kembali setelah tadi malam kita bergerang saya kembali lagi kok saya bukan orang pengajar untuk meninggalkan kalian semua meninggalkan dalam arti apa? meninggalkan untuk mengajak kalian ke jalan-jalan yang diridah Allah SWT jangan akan mimpilah kau gendut jangan harap terserah kalian masih mengikuti abang kalian yang sudah murfi? iya apalagi kau telah menewaskan adikku kamu seorang lelaki kenapa memanggil pasukan adik-adiknya? kamu tidak berani kau bilang apa? kalau kau memang jiwa kesatria kau memang jiwa laki-laki kau tidak akan memanggil prajuruh untuk apa saya mempunyai keluarga? kalau tidak saya kalau tidak saya meminta bantuan pada mereka lebih baik kamu bantu saja mereka ke jalan-jalan kamu kan abang kamu kan abang ucapanmu itu membuat telingaku gatel lantas kau pikir siapa? ma? saya adalah cuma santri mama santo berani sekali kau menyuruh kami bertawak-bertawak dan berani sekali kau membunuh adik saya saya tidak akan saya tidak pernah merasa membunuh adik-adik berani sekali kau membunuh adik saya berani sekali kau membunuh adik saya berani sekali kau membunuh adik saya ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika Salawat Allah Salawat Allah Muhammad Salawat Allah Salawat Allah Salawat Allah Salawat Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam Alaika Kami mundur Bukan berarti kami salah Kamu ngemar lagi Kalau lihat kemudian lagi Kemudian esok hari Wattugai waskita Tuh Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.